4 menit lagi guys Oh Aaaaaa Hello Ada bunga guys Dari gue Untuk gue Pasti ini intronya 5 menit gue tau Kayak udahlah Orang yang setia menonton berarti ya gak masalah dengan gue bacot dulu Terlalu deket gak sih? Gue gak nyaman melihat diri gue sedeket ini Kalian nyaman gak ngeliat? Kayak kita sangat intim gitu ya Jadi ini Posisi terbaik Yang bisa gue dapetkan dari kamar gue Aku bisa lo tipe aja ipad gue Gue tuh gak nyaman pake kamera Karena kayak kalo pake kamera gue terlalu profesional Dan menurut gue gue gak seprofesional gitu Ntar I'm really trying to stick this to my table Is it working? Gak ada sia-sianya gue kuliah engineer This is called engineering guys Engineering sih Dari dosen-dosen gue pasti akan pasong Kalo bapak melihat Bapak pasti gak sama saya Yes 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 You don't know how happy I am Halo teman-teman Kita bertemu lagi Gue harus lupa-lupa Gue numarkan nama untuk sesi dimana gue akan berpacotan Sejujurnya gue gak tau ini kita akan ngomongin apa Gue cuman kayak Gue lagi pengen ngobrol aja Dan kayak ini udah jam Sebelas Teman-teman gue semua Pasti udah pada Netflix Tidur Jadi gak ada yang bisa E-call Oh iya tadi gue baru tavam beberapa teman-teman gue dan menanyakan Hari ini tuh hari Pengumuman penjurusan di table Jadi selamat kepada teman-teman gue Hebat Kalian semua mendapatkan apa yang kalian inginkan Kita ngomongin apa ya hari ini Just feel like I wanna make something But I don't know What is I don't wanna make Jadi dari komen-komen yang sangat banyak Kayak ribuan di YouTube gue yang pertama Kayak ribuan Kita kan buka satu-satu Ini bukan akan jadi kayak reading comments Kayak 46 komen Kayak Gak berhidup di video ini Ada beberapa orang yang minta Gak beberapa Oke Ada satu orang yang minta Ada satu orang yang minta Info cost Sorry Gue sangat tidak tau info cost Kocen gue sekarang tuh karena Gue dikasih sama kating gue Yang sudah Ber Sudah berkuliah di ITB Jadi gue kayak Bukan yang kayak Expert cost Kayak Oke lu cocok kocen dimana itu Bukan gue Tapi di mami cost banyak Mami cost apa mami cost ya Terus MRI dibandingkan jurusan FTI Gue tuh belum masuk Lo ngerti gak sih Lo memilih sesuatu Sebenernya info yang lo punya tuh Belum selengkap itu Tapi kayak yaudah Lo capek mikir Dan kayak yaudah Kalau gue diterima Berarti itu rencana Tuhan Dan Tujuan gue diterima Berarti lu rencana Tuhan Jadi kayak Gue mau memperdalami MRI ini Setelah gue masuk I don't wanna give out False information To any of you guys Jadi kayak Lebih baik kalian baca di website Tapi itulah Tujuannya website Masuk jurusan Again Gue belum masuk Gue gak akan kasih tau Dan gak seru juga gak sih Kalau dikas tau Ya Sekitar itulah Komen-komen yang sangat banyak Kayak ribuan Di video YouTube gue yang pertama Keren banget Tip tangan Gue Sepertinya akan membahas Tips belajar Dari seseorang Yang tidak suka belajar Jadi gue tidak suka membaca Gue tidak suka belajar Kenapa gue kuliah Gue juga tidak tahu I feel like Learning itu Lifelong proses Again Klise Tapi something that's very true Jadi kita akan bahas Kelebihan dan kekurangan gue dulu I hope that Someone at least One person at least Can relate to What I'm about to say Kalau gak Ya berarti video ini nyampah Jadi kelemahan gue Gue tuh gak suka baca Kenapa? Karena kalau gue baca Gue pasti ngantuk Kalau gue ngantuk Gue tidak belajar Gue tidak belajar Dan gue jalan End of story Jadi gue prefer untuk tidak baca Karena gue tau Akhirnya gak akan bagus Oke oke Dead end Kedua Kedua Gue kan bilang kan Gue kalau di kelas Selalu ngantuk Most likely Gue akan tidur 99,9% Gue pasti akan tidur Yang dipermasalkan adalah Berapa lamanya Durasinya Tidur Dan 85% Gue akan Tidur full class Karena Gue tuh sangat subjektif Dan pilih-pilih Terhadap Cara orang ngomong Kayak contohnya gini Gereja Lately kan Gereja tuh online ya Ya gue tau ini berdosa Jangan diikutin Gue tuh Kalau misalnya pendetanya Lama Kotbahnya Gapapa lu setengah jam Tapi Lu ngomongnya secepat ini Kayak normal lah Ini pace normal Cuman kalau lu setengah jam Tapi ngomongnya Kayak gini Kayak Iya Kita ingin Belajar Nah itu Oke Gue akan tidur pasti Sama juga Kedua sen Durasinya misalnya kayak Ya ikatan kovalen Adalah Gitu Gapapa Gue lebih mending Kecepatan Karena ya Gue akan mempelajarinya Lagi anyway Jadi kalau gue Miss on something I would be able to Revisit that topic Tapi kalau misalnya Kelamaan Gue pasti akan tidur Tapi sebenarnya Gue itu Gak suka baca yang Teksnya banyak Gue lebih suka Yang ada gambarnya Jadi gue bisa Bayangin Jadi ada 4 tipe Belajar Ada 4 tipe Pelajar Ada 4 tipe Belajar Yang pertama tuh ada Visual learner Which is me Auditory learner Which is also me Read and write Half of that too Karena gue sangat tidak Read Gue write Dan kinesthetic Learner So I feel like All of these things Describe me Tapi kayak On certain points Kita akan bahas satu-satu ya Types-types ini tuh Muncul Di saat-saat yang berbeda Contohnya visual learner Gue lebih suka Sesuatu yang bisa gue lihat Itu kalau misalnya Pelajarannya tuh Kayak pelajaran Chemistry dan Physics Misalnya teori atom deh Lu akan lebih gampang Menghafalkannya Yang mana yang Bohr Yang mana Rutherford Kalau lu tahu strukturnya kan Gambarnya Daripada lu menghafalkan Kalau misalnya Rutherford itu Yang Rutherfordnya sih Yang kayak Kiss Miss Satu-satunya Gue gak tau Pokoknya salah satu Dari mereka Daripada lu menghafalkan itu Lebih baik Lu lihat kan Gambarnya kayak Oh oke Oke Itu hal-hal kayak gitu Auditor itu Misalnya gini ya Pelajaran-pelajaran kayak kimia Kenapa semakin ke Certain way Di tabel periodik Jari-jarinya sempat kecil Kenapa ikatannya semakin besar Gue lebih pengen dijelasin Kayaknya kalau misalnya Lagi belajar Di depan mata gue tuh Sebenernya ada penjelasannya Cuman gue tuh lebih sering Gita temen gue Kayak eh jelasin Kenapa gitu Karena gue lebih bisa Lebih gampang lah Kalau misalnya gue mendengarkannya Terus di read and write learning Readnya coret aja ya Gue sama sekali Gak lead No That's why I overcome it with Satu Gue itu nulis Jadi gue tuh Dari beberapa temen gue Dengar nulis di kartu saja Karena it's a bit very big On saving papers Jadi gue pake catatan digita It's the same thing sih Dengan catatan biasa Nah kenapa gue mencatat Sebenernya tuh Gue most likely Tidak akan baca catatan gue lagi Karena gue akan minta Catatan temen gue yang lebih rapih Cuman It keeps my brain working Jadi gue tidak ngantuk Ada research yang bilang Bahwa Kalau lo nulis itu At least Oke gue akan cari Supaya video gue Tidak sepenuhnya jelek Bentar ya Percentage of learning With writer Gue gak nemu Pokoknya intinya Sebenernya gue harus gak nemu sih Harusnya Gue tau kalian semua Pasti pernah menanyain ini Kayak kalau ospek-ospek SMA Ospek SMP kan Pasti ada pembicara Yang sangat bijak Dan berbicara tentang ini Supaya intinya Kalau lo nulis Itu kayak Beberapa bagian Dari yang lo sedang tulis Itu pasti akan Tersedimentasi Terendap di belakang otak lo Dan bisa lo recall lagi Setelah nanti lo pelajarin lagi Dan kalau lo lagi Ujian Jadi I overcome it with writing Second one is Adalah gue bawa makanan ke kelas Pokoknya gue tuh harus gerak mulut Gue harus gerak Tangan gue harus gerak Kalau dosen yang tidak boleh makan Ya gue makan permen karet Karena gue tuh duduk di belakang Again ini kayaknya gak aman Untuk gue one post Kayaknya Cuman yaudah lah Please bet Bapak ibu yang nonton Gue tuh makan permen karet Anjir udah 7 menit Gak ada isinya Gue tuh makan permen karet Jadi ya mulut gue tetep munyah Jadi gue tetep bergerak Sama gambar Walaupun menurut gue Gambar gue gak bagus-bagus amat Tapi gambar gue tuh gak jelek-jelek amat juga Bukan mind map Bukan kayak gitu Cuman ya Gue punya kayak Peta konsep lah Gitu Kalau di buku-buku cetak Cuman SMP kan ada peta konsep Nah kayak gitulah Terus kinesthetic learner itu Information retention is more successful By trial and error Hence on activities and problem solving Ya ini kan Mau lo suka atau tidak suka Lo akan melakukan ini di praktikum Dan praktikum ITB menurut gue Terkadang sangat merepotkan Lo bisa gak tidur Karena praktikum Lo bisa ngebelajar quiz Karena praktikum There are so many deliverables If you would Yang harus lo kumpulkan besok Gak pernah praktikum Malah dari praktikum sebelumnya Atau kayak journal praktikum Yang notabene tuh gak sedikit Balik lagi guys Kita udah bisa ceritain Kalau lagi Kalau lagi Nah Ini Udah lipat gak? Udah lipat betul Terus naikin kelima Gak usah Langsung aja yang lima Nanti itu bakal beda Gak usah Nah ini bagus Gimana lo tapi Eka sih Baikin di kocek Tapi ini udah ternyata Berkorelasi gak? Yaudah Kalau minus Terusnya plus Positivin Arah bawah gak? Factor bro gak banyak ya Satunya bukan yang dari sini? Satunya bukan yang dari sini? Satunya dari sini Kinesetik learner Kinesetik learner ini Kayak akan dilalui semua orang Tapi masalahnya kayak Lu cocok gak dengan situ? Kalau orang yang kinesetik learner Berarti dia lebih ke Karir-karir yang implementasi Atau karir-karir yang Ngapangan dibandingkan Karir-karir yang Concept making That's the most theory you'll get In this video Karena sisanya gue akan Menceritakan tentang pengalaman gue Karena menurut gue Gue tuh lebih bisa relate Dengan cerita Daripada kayak Baca-baca artikel gitu Walaupun terkadang Memang artikel sangat Lebih informatif Dari cerita-cerita kerating Cuman ya There are some truth to what other people says Gue tuh belajarnya gini Kalau misalnya belajar UTS Kayaknya gue udah bahas sih sebenernya ini Jadi kan UTS ITB tuh Minggu ini misalnya Calculus minggu depan Kimia Minggu depannya fisika gitu misalnya Biasanya gue sama temen-temen gue Kayak ber-20 Ber-25 gitu Dari Hamin 5 Atau Hamin 4 Tergantung materinya Dan tergantung kesiapan kita sih Dan tergantung pada tidur pada minggu itu Kita bisa kayak Hamin 4 Kita udah belajar nih Kalau dikuliah Ngecil itu sangat-sangat efektif Untuk gue ya SMA gue sangat SKS Dan kalau misalnya gue nyicil di SMA Kayak gue ujung-ujungnya Akan mempelajari itu Dari S sampai Z Di Hamin 1 Karena gue udah lupa Apa yang gue cicil kemarin Cuman it's different with university Kayak gue merasa Kalau lu nyicil Itu kayak head start aja Buat lu dan lu Berarti orang yang cerdas Jadi nyicilnya tuh supaya muat Karena kayak Misalnya Di Mathco Di Mathco itu ada Let's say Satu sub-bap ya Bisa jadi kayak ada 20-an soal gitu Kayak soal-soal Uliah tuh bukan soal-soal SMA Yang kayak cuman Dua baris gitu ngerjainnya Jadi kayak Karena matanya sungguh amat banyak Soalnya sungguh amat banyak Tipe-tipe soalnya sungguh amat banyak Nyicilnya tuh bukan nyicil belajar teori Nyicilnya tuh nyicil ngerjain soal Jadi semakin banyak soal yang lu bisa kerjakan Ya otak lu semakin kreatif aja Dan lu ngeliat soal tipe A Oke lancar Tipe B Oke lancar gitu Kedua Kita tuh belajarnya selalu disambilin sama main Jadi misalnya Yang paling aman kartu ya Oke kita targetin Keluar nomor ini kartu ya Main gitu Gak saya bancang Atau apa Atau tepuk nyamuk Bagi kalian yang tidak bisa main kartu Pokoknya kita main kartu Nah gua bersyukurnya gua mendapat temen-temen yang kayak Terkadang lu gitu kan Misalnya abis belajar main Terus keterusan main Terus main Tapi beruntungnya gua dengan circle gua di FTI Kita sama ingat dengan tanggung jawab Dan kita tuh soal pegang satu orang Misalnya yang jago kimia siapa? A Siapa yang jago kimia? Misalnya jago kalkulus Siapa sih yang jago? Kayaknya dari kita gak ada yang pinter deh Alfie lah pokoknya Alfie Alfie jago tiga-tiganya Kokom Kokom jago kalkulus Tapi misalnya ada A A dia jago kalkulus B dia jago fisika C dia jago kimia Ya dia bantuin kita Tapi nanti di pelajaran lain Dia juga dibantuin gitu Simbiosis mutualisme Bagi gua parasitisme sih Karena gua tidak pernah ngajarin orang Gua selalu nanya gitu Find your circle And find your study partner Study buddy Tapi untuk kalian yang memang tidak bisa belajar Bareng-bareng ya yaudah Menurut gua ya Kunci dari orang yang belajar sendiri Supaya belajarnya tetap efektif Adalah cari tempat dan situasi yang nyaman Hal yang mendukung lu Berarti kan biasanya orang Kedua situasi Atmosfer Ketiga tempat Nah kalo lu belajar sendiri Berarti faktor orang ini udah ilang dong Berarti sisanya cuma atmosfer dan tempat Nah berarti PR lu adalah mencari atmosfer dan tempat yang memang cocok Untuk lu belajar Carilah tempat yang dingin yang gak panas Supaya lu gak peliket gitu kan Karena gua sangat cepet keringetan Terus carilah tempat yang wangi Jangan yang bau gitu Carilah tempat yang Mejanya sama kursinya gak terlalu jauh Jadi lu gak pegel Mbak, sorry mbak Itu kakinya gak bisa turun lagi Apa gimana? Itu udah tangkainya juga di bawah gitu Sorry ya guys Semua barang gua tuh ada di Bandung Jadi gua gak bisa menunjukin ke kalian contoh berkas-berkas indikasi Another tip from me Setiap pelajaran itu dikasih kertas tutor Whether it is dibahas di kelas tutor atau enggak Itu sangat penting Dan itu essential sih menurut gua Pokoknya kalo gua belajar Gua bawa kertas tutor Gua bawa NatKovi WikiCampro Dan gua bawa ya HP, dompet gitu itu Cuman yang study essentials itu sama iPad Sama kartu Jangan lupa Kenapa gua bilang tutor itu penting Karena menurut gua ya Soal-soal kalkulus itu sangat dekat dengan soal-soal tutor kalkulus Gua lupa deh Kimia tuh ada tutor apa enggak Gua lupa, gua lupa Kimia tuh ada tutor enggak Tapi harusnya sih ada ya Tapi kalo fisika itu Biasanya soalnya tuh agak jauh dari soal-soal tutor Karena soal-soal tutor itu Biasanya diambil dari questions bank Diambil dari Halidei Rasnik Gitu-gitu Terkadang adalah satu dua Pokoknya subjek yang paling berdekatan soal ujiannya dengan soal tutor adalah kalkulus Tapi tetep dikerjain si tutor-tutor yang lain Tips ketiga Tips keberapa ya? Tips ketiga apa tips keempat? M.A.C Dulu gua sangat skeptis dengan M.A.C Untuk anak-anak yang perlu belajar lebih Terkadang Fiona Alia ternyata Tapi dia udah pinta Swipe Gitu-gitu lah Itu sangat kebantu Dan kayak kalo lu emang lagi gak dikerjaan di ITB Dan lu udah kayak had enough dengan makanan di Thumbfest Sock coba aja Coba dulu dia macet Tapi gak semua orang sih sebenernya cocok Karena itu emang tempat aja gak berisik Terus another tip itu tutor Banyak temen-temen gue yang meremehkan kelas tutor Pada akhirnya mereka sendiri yang nyesel Karena kelas tutor ya mager gak sih? Karena kelas tutor itu sifatnya tuh gak wajib dan gak masuk absensi Tapi ada dosen yang mau wajibkan Majority of them enggak Dulu gua pun merasa kayak Ah yaudahlah karena gak masuk absen Ya udah mendingan gua belajar sendiri Ujung-ujungnya gak belajar juga Kalo tutor matematika kan sama asisten dosen Dan asisten dosen yang dipilih Pasti asisten dosen ya emang sebagian besar Bisalah ngajarin kita gitu Karena percuma lu pintar kalo lu gak bisa ngomong kan Lu gak bisa ngejelasin sama orang Lu gak bisa komunikatif Cuman kalo fisika Empat menit lagi guys Dijelim pdf Dijelim pdf Gimana? Gimana ya? Tadi 20 detik 20 detik Eh sumpah Balik-balik ke kem scanner Balik ke kem scanner Apa? Terus gimana? Tidak 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 Kalo fisika Tutornya tuh dengan dosen sendiri Nah enaknya ini adalah Lu bisa melihat sisi lain dari dosen lu Karena terkadang dosen itu To the front di kelas Supaya mereka di respect Dan mereka punya wibawa Supaya kelasnya berjalan dengan kondusif Tapi ini kalo tutor Istilahnya kelasnya berjalan sesuai dengan kebutuhan kita Kalo misalnya kita memang belum ngerti dengan satu soal ini Ya kita tidak akan move on kepada soal lain Kalo dikelaskan ya harus lanjut terus Lanjut terus Ini other sides of ITB Yang menunjukkan mereka tuh sangat care sebenernya sama murid-muridnya mahasiswanya Mereka pengen matisin kalo oke mahasiswanya harus ngerti dan materinya Itu kiat-kiat dari gua Yang gua berdoa banget supaya itu bermanfaat bagi kalian Dan kalo enggak I just spent the whole few minutes talking shits that are not important Ya I'm very looking forward to be back at the campus Dan jalankan kuliah offline Kuliah konvensional Karena bosan aja Walaupun sangat banyak sebenernya yang gua lakukan di corona ini Dan itu akan kita bahas di video selanjutnya The things that I do during this quarantine Sebetulnya gua tuh terhitung sering lah ketemu orang Karena gua sering ke rumah temen-temen gua Gua sampernya nyatuh mereka kesini Jadi gua masih sering ketemu orang Cuman ya gua kangen aja gitu dengan rasanya Nampus gitu Nanti setelah nampus 1-2 bulan Dan gua komplain lagi Gua pengen minta pulang ke rumah That's me That's it for this video I hope that This is helpful in any kind of ways And yeah I know that I have not been posting as frequent as I used to Kayak tiga video pertama gua Kayak gua postin-postin-postin Setelah tiga video itu gua merasa capek Belum apa-apa dia capek emang gua pemalas orang And I recently lost someone That I need to recover from It's hard but It sucks Iya I'm angry I'm working on it Life goes on Iya Gua berterima kasih Apa sih yang perlu gua omumin gitu ya Di youtube channel yang tidak berguna ini Thank you for watching Kita akan bertemu di selanjutnya Okay 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 Terima kasih.